Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pasca kerusuhan yang terjadi di rutan kelas 2B Pasangkayu pihak Kemenkumham Sulawesi Barat langsung melakukan penyelidikan terhadap 4 orang sipir yang diduga melakukan penganiayaan terhadap NAPI hingga berbuntut pembakaran kantor yang pecah Senin pagi Keempat orang sipir yang bertugas di rutan kelas 2B Pasangkayu saat ini tengah dimintai keterangan oleh pihak Kemenkumham Sulawesi Barat Hal tersebut disampaikan oleh Sugandi Kabit Keamanan Kemenkumham Sulawesi Barat untuk berkunjung ke rutan Selain melakukan penyelidikan terhadap penganiayaan yang dialami warga binaan pihak Kemenkumham Sulawesi Barat ini juga tengah melakukan pembersihan sisa-sisa kebakaran dan pecahan kaca yang masih berserakan di lantai pasca kerusuhan yang pecah Senin pagi Sementara saat ini situasi keamanan di rutan kelas 2B Pasangkayu sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali seperti semula Terlihat para warga binaan bersenda gurau dengan para petugas rutan yang melakukan pembersihan pasca kerusuhan Namun pihak kepolisian dari Polres Memuju Utara masih berada di lokasi melakukan pengamanan Baik ya saya enggak mendahului namun Pak Kak Kanwil ya Pak Kedipas ini juga turun di lapangan Kemudian tadi Pak Kak Kanwil sudah menginstruksikan ya bahwa pemicu daripada kejadian ini memang ada terjadi kekerasan Kekerasan sebenarnya bukan kekerasan yang sifatnya masif ya tapi hanya sekedar sekedar spontan Karena pada saat petugas apel itu ada yang mengintip begitu ya ada yang mengintip informasinya yang kami dapat dari petugas Dan dari mereka sendiri juga menyengatakan begitu cuman ini kelihatannya salah persepsi, salah pengertian Karena begitu ditegur kenapa kalian mengintip petugas sedang apel kan begitu Dari hasil penyelidikan sementara pemukulan terjadi karena para warga binaan mengintip petugas saat apel Sehingga saat ditanya petugas terjadi ketegangan yang berujung pada pemukulan Sugandi juga membantah adanya pembakaran kantor hutan menurutnya yang dibakar adalah kertas berkas-berkas para napi Selain melakukan investigasi penyebab terjadinya kerusuhan pihak Kemenkumham juga memeriksa 4 orang anggotanya Yang diduga terlibat dalam aksi pemukulan terhadap napi Menurut Sugandi apabila terbukti melakukan penganiayaan keempat sipir tersebut Akan dikenakan sanksi berat yang berujung pada pembebasan tugas Dari pasang kayu Johnny Baneto Napa, Ainews melaporkan